lanjut ini dia game 2 dari BTK blotter sticking melawan A77 atau area 77 ini lagi dan lagi gua tarik dulu draftnya face game gua kan lagi draft ini karena memang tidak ada asetnya temen-temen ya Melissa glue one-one kari Akai oke hero-hero anti-tank semuanya didenai tapi ada Faramis Faramis emang hero yang buat kontes team fight nya kuat kaja hero pick off bisa buat ngedenai moba zen dengan retribution nya ya Beatrix juga bagus buat lawan hero-hero tank kayak misalkan kita ambil contoh misalkan ya Fredrin kayak gini ya cuma ya kedenai gara-gara Lolita Varsha aja sih areanya luar biasa besar Esmeralda Esmeralda Ok Cloud bagus lah buat tank killer-killer gitu Leslie kejawab langsung hahaha wow pick yang bagus banget serius itu pick yang bagus banget Leslie against Cloud mau gimana pun caranya secara farming match up misalkan lu sama-sama gold laner ketemu gitu kan Cloud yang pertama susah farming karena kalah jarak lawan Leslie Leslie dengan mudahnya bisa melakukan poking damage skill 1 basic attack skill 1 basic attack damage keluar itu Cloud susah untuk dapetin yang pertama last hit yang kedua mungkin sustainability dia untuk di dalam landing phase karena mau bagaimanapun sekalipun nanti Cloud nya bikin steel leg plate gak berpengaruh apapun karena memang Leslie skill 1 passive through damage ditambah ya kan ketika nanti ada blazing duet pas banget Leslie nya mungkin dalam keadaan camouflage atau skill 1 dia gak bakal bisa terkena damage dari blazing duet wind of nature bukan counternya Leslie no bukan itu bakal bikin item lu tidak berguna sama sekali karena wind of nature itu adalah item jawaban untuk hero-hero dengan basic attack physical atau damage dalam bentuk physical physical damage intinya sementara kalau lu membawakan wind of nature di depan Leslie yang dimana Leslie ini adalah through damage ya tetep masuk wind of nature nyala juga cetok damagenya tetep sakit gitu loh through damage temen-temen jadi tidak berpengaruh apa-apa ya cuma gua ngerasa disini pick Esmeralda juga ke counter banget gara-gara hadirnya Farsha terus juga ada Fredrin apalagi dia jadi Esmeralda jungle yang dimana power dari Esmeralda jungle ini sangat-sangat kekontes sekali kalau seandainya melawan hero-hero dengan efek CC atau crowd control yang begitu banyak masalahnya semua pemain dari BTK punya crowd control lihat Pogi dari awalnya aja udah tiba-tiba hilang berapa banyak full HP gitu loh oke Moba Zen gak start dari orange buff karena dia start dari purple artinya dia bakal fokus untuk rotasi ke atas bantu XP laner dan juga bantu ke arah turtle setup jadi ini perbedaannya start dari lane yang jauh sorry jungle yang jauh dari lane turtle atau yang paling deket sama lane turtle lihat iso dibawah dia bener-bener mengintimidasi si cloudnya leslie versus cloud it's totally leslie dari landing mid game late game dia pegang semua kendalinya mau ngambil cloud hati-hati temen-temen sekarang leslie abis di buff soalnya jadi hero yang sedang meta-metanya cloud ini udah ketemu jawabannya perlahan-lahan walaupun ya mungkin masih butuh waktu lah karena balik lagi golden staff tetap menjadi item yang powerful sekali beda ceritanya gimana bang kalau seandainya cloudnya menang early nah kalau cloudnya menang early leslie mungkin bisa kesulitan sampai mid game cuma lagi dan lagi late gamenya leslie tetap kejam karena tactical grenade dia skill 2 dia itu bisa bikin si cloud blazing duetnya ke deny gitu loh ini tuh yang mungkin harus diperhatikan sama user cloud ya blazing duetnya itu kan item lagi skill yang begitu penting jadi ya mungkin harus boleh worry-worry sih sama leslie tuh kenapa oh untung mas dekat altar tuh dikit jadi damagenya nggak masuk secara sepenuhnya dan dua yang tumbang poggi tanpa purify nggak bisa berbuat banyak terlalu banyak sisi iso dia plating ah udah kalah tiga tempat ya explainer junglernya kemakan turtle kemakan dan bahkan moba zen dia retrynya udah ada lagi dapet purple buff lagi gratis udah ini levelnya bakal ketinggalan si pogginya ini pog 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 champs oh markity yang dapet tuh oke dengan setup teamfight seperti game pertama dan tadi temen-temen wah tapi bagus defense nya wah bagus banget what a beautiful man dia retrynya buat hero bahkan double kill bisa triple bisa triple bisa 3 yang tumbang dibadanin men and that's a triple oke kenapa gue bilang itu tadi teamfight yang bagus banget ya ini salah satunya orange yang terbuka poggi level 5 beda 2 level otomatis turtle selanjutnya bakal jadi milik btk dan lihat invade junglenya nggak berhenti-berhenti invade junglenya nggak berhenti-berhenti leslinya bakal makan dengan bebas moba zen dia susah sih buat di take down wah leslinya jadi dapet asis dong kalo gini kayak kitty ini varamisnya nggak boleh mati banyak-banyak sih dia udah mati 2 kali kayak gini pasifnya kebongkar semua dong varamis di patch yang sekarang bener-bener kalo bisa 10 menit pertama jangan mati sih susah iya susah banget emang nah liat blazing duet ketahan oh no the way of dragon eh the way of dragon munum main on blast flickernya ke belakang dong tadi dia mau lightning ball kan mau ih gitu loh ngedutch ternyata nggak bisa eh ada pasif ah nggak jadi defense judgment one last hit oke miscalculation iso tetep mati tapi ya tartalnya buat moba zen beda 1 level oh ya tadi gue mau nanya ya pas lagi ada invasi jungle ya menurut kalian temen-temen oke ini 1-8 posisinya tadi juga game 1 lumayan bisa dibilang BTK leading jauh lah faktanya tapi kalo temen-temen tau secara urutan the ohio brothers ini 7-0 ya basic ya kan hoon dan kawan-kawan itu 7-0 dia bener-bener powerful banget lah di nsct dan kan cuma ada satu nih slot buat north america ke msc gue cuma pengen tau menurut kalian BTK ini akan dapet nggak nih slot tersebut karena ya lawannya itu lagi kuat banget the ohio brothers just normal pick in ohio ya oh poggy dia langsung item pertamanya feather of heaven oke 4 kali mati bukan bukan angka yang bagus kayaknya mobazen 407 bahkan lihat 1-12 men 5 ribu menit 6 joyboynya juga udah tinggal nempelin leslie aja di depan dia kan dia kayak ngezoning musuh-musuhnya leslie nge-damage dari belakang dari belakang lihat lolitanya my god ah udah pogginya mati lagi dong ini hmm 1850 final slash basing duet lihat ISO gak kesentuh sama cloudnya gak bisa soalnya Josh Kitty udah gak bisa ngapa-ngapain udah beda dua level bahkan ini gara-gara turtle nya juga sih di leading jauh banget dan aduh dong ini ini pembantaian sih jatuhnya T nya bahkan sampe bikin hunter strike artinya dia lumayan leading secara laning ya kalau menang laning biasanya pasti bakal bikin damage Arlott satu lah minimal ini tuh hunter strike doang kalau misalkan lagi yang so-so gamenya pasti langsung dummy no 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 endless battle thunder belt endless battle udah 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 gak masuk banget ini Arlott ya dulu mungkin awal-awal ya endless battle tuh bagus banget karena emang itu kayak item yang dibutuhin banget tuh mana regen nya tapi semenjak thunder belt apalagi thunder belt udah jadi item MPL banget lah sekarang item yang murah mana regen dapet Lancelot tank full senyum itu cocok lah nih pogginya mati 6 kali nih berat banget gamenya oke ini berat 7 ribu berat 7 T dateng lagi Mobazennya gak pake retry oh my god ini udah ini udah plus 8 plus 8 plus 8 ini pogginya udah paling miskin di tim final slash kena 2 oh my god kayak cutie nya kena gulls cutie nya kena men kanan kirinya kena semua lihat ISO nya udah tinggal execute aja tembak 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 di finishing sama si T pake flicker pula dia 220 ini udah one sided game banget udah terlalu jauh gap nya absolute domination bahkan sampe kata kaster inggrisnya kan emang amerika di bahasa inggris mau bahasa pelangi bahasa indonesia kita doang ini mau ngobrol tuker sama satu turret di bawah tuker inner di atas masih rugi 2 banding 1 lagi dan lagi midline juga dapet 3 banding 1 lord kebuka ini 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 lebih cepet dari game yang pertama tadi Leslie soalnya men Leslie versus cloud winning condition lihat mobazonnya 5 0 12 wah ini lagi ketinggalan esme nya kegeser dikit hilang terlalu banyak sisi power men kalau kalau misalkan esmeraldanya jadi exp land Bob purify mungkin masih bisa ngejawab tapi jadi jungler ini totally fail 070 bener ini gak bikin mistake sama sekali mereka sekalipun kayak yato tumbang terus iso tumbang itu kayak big gang gitu gameplaynya dari si area 77 joyboynya ready ready flicker ulti udah numenon blast flicker ini blade armor buat T oh divan just semuanya bagus blazing duet 3 ilang maju ketika benar diam ketika salah kumah barudak sikap mobazen mobazen what what is that men wah oke gue makin menanti pertemuan the ohio brothers versus btk kalau begini nanti gue upload selasa lah ya pokoknya ya pertemuan kedua dari the ohio brothers versus btk pertemuan pertama mereka emang one sided dan itu emang awal-awal btk belum belum se-flow sekarang lah btk kan urutan 3 soalnya mereka lumayan berkembang kalau bisa dibilang the most improved players atau the most improved team gue setuju ya tinggal kita lihat nanti sampai playoffnya lihat iso hmm satu kali tembak hampir dapet mark cutie tuh nanti itu pasifnya keburu ilang duluan ya kan cuma satu target gila ini beda 9000 begini iso dia ambil orange buff mau dipush tiga lane dia sengaja start duluan jalan bawahnya karena masih ada taret midnya bakal meledak pasif kayaknya boom bawah apa yang belum meledak oh iya bawah belum meledak ada putih-putihnya door dulce cutie dia barusan cuma ngeliat joyboy joyboy bukan target yang tepat kayak baru ditarik dia ready flicker juga kan oh kegeser lagi wah 9 kali mati cuy sakit banget udah-udah terlalu one side gamenya susah lihat-lihat ISO dia dia free banget lawan cloudman mah kegeser kajanya ya ampun no itu cloudnya hampir survive loh in a way GG 2-0 bahkan tanpa balas ini lebih kejam daripada game pertama ya kita lihat itemnya kalau gitu ini dia itemnya 8-0-16 dan ya item pertamanya feather of heaven kayaknya gak begitu efektif gue masih lebih suka antara buku bener-bener buku item pertama atau ya molten essence lah biar ngebantuin farming jungle molten essence aja pecahannya aja gitu loh ISO first item berserker's fury endless battle dare of despair dia mau bikin si halbert kayaknya ya balik lagi dia full item damage kan soalnya jadi si halbert item yang bagus jujur nih kalau lihat one sided game kayak gini 12 menit end game berat sih emang tapi ya BTK lagi dan lagi ketemu sama area 77 belum ketemu sama yang 2 top teamnya lah dari NIS City oke kalau begitu kita nanti ketemu lagi di next video jangan lupa bahagia like like